Nah Sobat Katara, hari ini siang-siang mereka lagi nonton Jadi kita ini lagi nonton siang kah ini ya? Sudah makan siang kah ini semua? Kenapa belum makan sore? Kok panas? Makan di mana biasa? Makan di mana? Di sini atau di dapur sana? Bagus juga ya, santai-santai sekarang Dulu mau tidur sempit Mau tidur siang sempit Kalau yang cewek-cewek ini sudah tidur siang kah? Ada waktu sudah tidur siang? Asal waktu kamu tidur siang asal Ada sudah? Hah? Memang malas tidur kah? Ngapain lah kalau ada? Main Duduk melamun Duduk melamun kapan mancing lagi ya Berapa hari tidak mancing nih? Kemarin dia mancing Kemarin dulu Yang aku kesini tuh, kemarin dulu Mancing Banyak dapatnya Itu Ari Pak Ipan gak ada Kami disini hari itu Sab Kaltara Kami disitu kita foto-foto aja kan Kalau siang begini memang waktunya tidur nih Tapi bukan siang lagi nih sore Sudah jam setengah tiga Empat? Tidak habis tidur Andres kenapa gak tidur? Itu aja tanggarnya sudah malam Sudah makan begitu itu Ternyata Pak Ipan Ternyata Eh tadi kabar buru atau kemarin? Kemarin Kemarin Ya kemarin Akhirnya dapat Gak cik Gede kah? Gede Berapa kilo? 50 Buih Mantap Jadi Bapak Ipan lagi ada berkat nih Rezekinya Sakatara Jadi Kemarin Pergi berburu Setelah berapa lama tuh Pak Ipan baru dapat? Berapa lama? Lama tuh sebulan lebih? Ya tapi gak jalan-jalan Sebulan itu gak jalan-jalan Yang jalannya kan baru berturut-turut Berapa hari aku Aku jalankan Pertama aku bilang yang malam yang kewada itu Itu yang fokus jalan Nah habis itu jalan lagi Kemarinnya itu Kemarin dulunya itu waktu ini mancing Nah habis itu jalan lagi kemarin Kemarin satu hari kah jalannya? Gak sampai Kalau memang pergi dapat langsung pulang gitu ya? Langsung pulang juga Gak mau cari dua gitu? Gak bisa dibawa lah Jauh sekali kah tempatnya? Gak juga Kalau yang tadi nih? Yang kemarin? Yang kemarin Dekat aja Dekat aja Setengah kiloan lah Dari jalan? Dari pinggir jalan Oh dekat lah tuh Dari pinggir jalan yang bisa di Jangkau Dijalani motor Dijalani mobil Oh gitu Oh dekat lah tuh Sengah kilo 50 kilo Woy Setengah mati juga pikulnya ya? Iya Mikul sampai elek juga tuh Kok? Tapi Kalau sudah dapat Biar kayak mana beratnya Senang aja tuh Jadi ini saya katakan lagi Ngobrol siang-siang nih Itu si Isa lagi baring-baring Sambil nonton Nonton siang-siang Di sini Dulu Kalau siang-siang Iburan kemana Pak Ipan? Tidak ada pernah berhiburan Maksudnya di hutan aja semua? Maksudnya di hutan aja sekarang Maksudnya dulu Pak Waktu Sebelum kesini Hari siang-siangnya di hutan Di hutan Tidur di hutan? Tidur Siang? Tidur Jalan macing kan Jalan macing Mereka ini Kalau tidak Mereka macing itu Ya jalan-jalan aja Di hutan Ambil dingin kan Nah aku Kadang kalau aku Ya Memburu Nanti sore Baru aku pulang Malam Jadi mana Besok gitu lagi Gitu lagi ya? Yalah Jadi Dan juga aku di rumah Kami di rumah Waktu itu kan Kalau Waktu Belum kesini Iya Nah Memang Malas memang sih Tidur siang ya Apa ya Lebih Suka aktivitas di luar ya Apa ya Masuk di hutan Baru-buru di hutan Jadi teman Yang inang juga Kalau masuk hutan Tidak tidur juga Inang itu Tidak pernah tidur Dari mulai kecil Itu pun Tidak bisa tidur Itu contohnya Tidak bisa Tidak Tidur siang Baring-baring aja gitu ya Baring dia Baring Nanti bangun lagi Itu lah Inang itu Terus apa kali mata tidur Bisa matanya tidur Bisa tepajam matanya Sama Sama si Andreas Ini katanya Orang Kalau susah Mata tidur Anak-anak itu Dikasih berenang Sering-sering mandi Berenang di sungai Itu Biar Kalau malam Nyenyak tidurnya Kalau sungai Mbak sini Tidak dalam Mbak ya Tidak ada yang dalam Kecuali Mening sana Oh iya kemarin Ada teman-teman bilang Kalau masuk hutan Pergi mancing Bagus bawa sabun aja Mandi sana Sama kalian Iya Bisa kami ya Iya kan Oh Kenapa Iya inang ya Kalian tidak bawa ya Tidak bawa Bagus nanti Daripada pulang lagi Habis air kalian Pakai mandi Kenapa dia Tidak mau tuh Kenapa dia Jadi Sokatara Kita sampaikan Yang teman-teman Perlu Kita sampaikan Nanti inang Bawa lagi ya Daripada pulang lagi Enak sana Mandi lagi Bang Egi juga Dulu jalan Bawa sabun Bawa sabun kami Mandi di sungai Ya Sandi Di tempatnya Tempat mandi Kita dulu Sandi Siapa namanya Pak Mar Pak Mar kami Bang Ibar Mancing kami Pak Kami bawa pancing Kami bawa pancing Kami bawa sabun Bawa sabun Biar kain mancing Sekalian Bawa sabun Sabun Sekalian Kulang mancing Sudah pulang Sudah buka pancing Mandi dulu Iya enaknya itu Di sungai Kita sering Kulang jalan kan Kadang basah-basah Oh gitu Jadi bajunya Kering di badan Kering di badan Memang Memang Bawa pancing Sampai rumah Baru ganti Iya juga sih Biar enak berat-berat Kan Enak berat-berat Bawanya Jadi Itu sampai ke Altara Kita disini Tuh Kalau mau mandi Mancing dulu Mancing 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 Mau pulang Kita menuju pulang Buka pancingnya Cebur dulu Begitu Sandi Sandi Sering mandi Sering mandi kan sungai Sering Sering mandi sungai mana Biasa Dalam Dalam Pak Mar Dalam 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 Sungai kecil itu Sungai kecil itu Di mancing sana Di mancing sana Mancing itu Yang di jembatan mancing Cuman itu Dalam Sama Lewat lagi kau Bina Anu Birang sana Dalam Ya di mancing sini Di jembatan situ kah Yang di jembatan itu Sebelum ibu haji Dalam Dalam Tapi enggak Terlalu dalam Batu-batu Enggak ada Pasir-pasir aja Enggak yang batu-batu bagus Bah Tempat acara kayak gitu Bah Enggak ada Kalau yang batu-batu Punggit sana Punggit 2 Punggit 1 ini ada juga Itu ada batu-batunya Dibikin dorong wisata Itu kan Di mana Punggit Punggit 1 Di jalan mana kita bikin Ini nah Kalau lewat asfal ini kan Pertama aku lihat Di jembatan nanti kan Ada Punggit 1 Nah Di ilirnya itu kan Ada wisata Pemuda Pemuda Apa enggak Pemuda Punggit Di sana kan Di ilir kan Pemuda Kayan Pemuda Kayan Bagus ya Orang jalan Lewat jalannya Lewat kem Lewat kem Langsung tembus ke Rumahnya Banyak Orang perusahaan Itu sering Mani-mani Itu Bawas ya Tempat acara Lagi ya Nanti kita buat acara Sandi ya Dalam itu Dalam terjun Dia kan Terjun 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 Dia Baru Kayak Bentuk perahu Itu Bagirang Astaga Nggak Dengar Kewaku Apa Disitu Dalam Dalam Nih Jauh Bajak itu Oh iya Astaga Bajak sungainya Itu Sering orang perusahaan Ke situ Mantik Aktif Sudah Dia sekarang Waktu itu Kan Lama Ditinggalkan Karena itu Tempat Mati Ada yang bunuh diri Berhenti Astaga Laki Laki-laki Berempuan Laki-laki Kan Banyak Orang Kesitu Itu Aktif Aktif Ujung-ujungnya Ada orang Menenggal Nah Ditinggalkan Berapa tahun Sahabat Sudah Tempat Lewatku Ambil bunga Macam Dulu Waktu Kerja Bunga Kan Lewat Itu Laku Nah Pas Ini Tahun-tahun Ini Bilang Dipelihara Orang Sudah Dia Pengen Mbak Kesana Baki Lewat Ini Lewat Oh Iya Cemi Lewat Barak Din Sering Orang Cerita Cuma Tidak Tempat Cantik Kalau Itu Dia Kayak Bentuk Aris Perahu Itu Cuma Dia Terjun Buh Buh Atau Air Itu Buh Buh Keren Nya Itulah Namanya Kibar Lihu Mekibar Kalau Dinamakan Kunan Lihu Mekibar Namanya Nantilah Kami Kesana Mudah Anggiban Ada Waktu Nanti Antara Kita Dari Sini Berapa Jam Tengah Jam Tengah Jam Lewat Telkom Bisa Masuk Lewat Telkom Bisa Masuk Lewat Fungit Yang Sana Juga Itu Bisa Juga Memang Saya Pernah Dengar Ceritanya Teman Ivan Ada Ada Kalau Yang Yang Canggih Cuman Dibikin Memang Sudah Memang Tempat Orang Sudah Memang Temuan Baru Tapi Sudah Memang Dibikin Kemp Banyak Rumah itulah nanti ada waktu kita kesana bah lagi acara-acara gitu tahunan gitu nah ya jadi kita nonton nih tuh nonton TV jangan siang Bang Ipan yang itu dia kan baru segini bikin dia kolam mungkin kayak jalan sana kesinilah lebar anu libau itu banyak ikatnya itu maka orang seneng macinnya juga pancing situ juga orang pada perusahaan itu kan dia liburan paling kesitu tujuannya itu kalau dia nggak mandi-mandi macin saya pengennya sih mandi-mandi sih kalau mandi puas-puas seru jadi Soal Katara ini siang-siang nih mereka nih naik para istirahat nih semua Oke semuanya thank you semuanya